Saudara, ini adalah rekaman CCTV yang berhasil kami terima, yang mana dalam rekaman CCTV tersebut terlihat di mana detik-detik truk kontainer ini tiba-tiba mogok persis sesaat sebelum talang kereta api tertutup di Jalan Madukoro, Kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, saat truk tersebut tiba-tiba mogok, sesaat kemudian seperti yang saya saksikan saat ini, palang kereta api kemudian tertutup, sopir dan juga kernet dan sejumlah warga yang ada di sekitar lokasi juga tampak ini berusaha untuk membantu, untuk mencoba mengevakuasi atau memundurkan truk kontainer besar ini, Saudara. Namun kemudian tampak dari rekaman CCTV ini, sejumlah warga kemudian hanya bisa melihat bagaimana detik-detik KA Brantas ini kemudian menghantam truk kontainer yang tiba-tiba mogok di tengah perlintasan kereta api, tepat sesaat sebelum palang pintu di perlintasan kereta api di Madukoro, Semarang, Jawa Tengah ini tertutup. Akibatnya, kecelakaan tak bisa terhindarkan. Kereta api kemudian menghantam bagian kepala dari truk tersebut hingga mengakibatkan api besar membumbung akibat kecelakaan dan besekan antara truk dan juga kereta api ini. Dari keterangan Saudara Kapel Restabel Semarang Kombes Irwanwar mengatakan, kecelakaan memang berawal saat adanya truk yang tiba-tiba mogok di jalur kereta di Jalan Madukoro, Semarang. Ia mengatakan truk tersebut mogok saat palang pintu rel kereta api belum tertutup, pengemudi, dan kernet truk juga sudah berupaya untuk meminta tolong pada petugas palang pintu. Sampai saat ini petugas kepolisian masih terus mencoba melakukan beberapa langkah, salah satunya adalah dengan melakukan evakuasi gerbong kereta dan truk yang terlibat kecelakaan. Pasalnya, pihak kepolisian melihat bahwa ada lokomotif atau gerbong dari KA Berantas ini yang menggantung di Sungai Banjir, Kanal Barat. Sementara itu, Kabit Ops Pemadam Kebakaran, Damkar, Kota Marang, untung mengatakan, saat ini sudah disiagakan dua mobil pemadam kebakaran yang dikirim ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Dari keterangan sementara, kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, dan sampai saat ini petugas kait, baik itu dari pihak pemadam kebakaran, dari KAI, dan juga kepolisian masih terus berupaya melakukan penanganan. Petugas kepolisian dan pemadam kebakaran juga melakukan evakuasi, beberapa mobil ambulans juga berada di lokasi kejadian. Kereta api yang terlibat kecelakaan dengan truk kontainer ini merupakan kereta api jurusan Semarang, Jakarta, yang mana sampai saat ini lokomotif dan truk yang terlibat kecelakaan masih berada di lokasi. Terima kasih. 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 Terima kasih.